Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jadi di pelajaran dunia ini kita akan belajar kembali ya Tentang pelajaran-pelajaran islami Tapi sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita memulai kelas dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tawhid Jadi tawhid ini adalah hati kita, ahlak kita Jadi bagaimana kekehakinan kita, bagaimana kita percayakan sesuatu Kalau di dalam islam, di fikir, kita boleh ada perbedaan Tapi di tawhid ini, jika ada perbedaan itu sudah beda aliran Jadi sudah beda agama lagi, kalau yang beda itu tawhid Tawhid terbagi menjadi tiga Yang pertama, tawhid ul-bubiah Tahuid asmawai sifat Dan juga yang terakhir, tawhid ul-liyah Dan tawhid mempunyai sebuah kalimat Ya, coba sebutin apa itu kalimat tawhid Apa kalimat tawhidnya? Ya Yang berarti? Atar, apa artinya? Dia ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Mohon maaf, tapi itu adalah kemukaan yang salah Karena yang betul itu tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Zaman sekarang, la ilaha illallah ini banyak berubah artinya Seperti Atar yang bilang Kalau tidak ada Tuhan selain Allah Itu dapat diartikan bahwa tidak ada Tuhan lain Artinya ada Tuhan, tapi tidak ada Yang berarti cuma ada Allah Tapi jika kita menggunakan arti yang sesungguhnya Itu tidak ada sesembahan Yang berhak disembah selain Allah Artinya itu manusia itu banyak menyembah sesuatu Tapi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Oke, jadi pertama kita akan belajar tentang tawhid rububiah Tawhid rububiah itu adalah keyakinan kita Keyakinan kita dalam hati kita Jadi kita harus yakin Kalau Allah itu yang menciptakan Yang mematikan dan menghidupkan Lalu Allah yang memberi rezeki Pokoknya tawhid rububiah itu adalah keyakinan kita Disini adalah dalil dari tawhid rububiah Surat Al-Mu'minon ayat 86-87 Yes, baca artinya dan artinya Artinya katakanlah Siapa Tuhan yang memiliki langit yang tujuh Dan yang memiliki ars yang agung Mereka akan menjawab Milik Allah Katakanlah Maka Mengapa Kamu tidak bertakwa Oke, jadi Seperti yang ditunjukkan di dalil ini Dari perkataan Allah langsung di Kalamullah Al-Quran Tauhid rububiah adalah keyakinan kita Siapa yang menciptakan dunia ini Siapa yang memberi kita rezeki Atar Apa konsekuensi yang harus kita terima Jika kita sudah mengimani tawhid rububiah Meyakini bahwa Allah Meyakini bahwa Allah Pemberi Pengasih Dan Banyak lagi Ya Boleh lah Lanjut Inilah tawhid rububiah Tauhid pertama Kita lanjut Ada yang namanya Tauhid Asmawasifat Jadi tawhid asmawasifat ini adalah Hampir sama seperti Tauhid rububiah Tapi Kita ini Tauhid asmawasifat ini adalah Keyakinan tentang Nama-nama Allah yang indah Jadi Allah memiliki Banyak nama-nama yang indah Salah satunya dibuktikan Dalam Dalil ini Al-A'raf Ayat 180 Langsung aja kita bacakan Dan Allah memiliki Asma'ul husna Nama-nama yang terbaik Maka Bermohonlah Kepadanya Dengan menyebut Menyebutnya Asma'ul husna Itu dan Asma'ul husna itu Dan tinggalkanlah Orang-orang yang Menyalah artikan Nama-namanya Mereka akan mendapatkan Balasan terhadap Apa yang telah Mereka kerjakan Al-A'raf Ayat 180 Jadi Tentu saja Sebagai Sebagai pencipta dunia Allah mempunyai Nama-nama yang indah Yang Yang itu Tidak ada Sama sekali Kesalahan Di antara nama-nama tersebut Nah lanjut Oh iya Bentar Najul Apa konsekuensi Yang Kita dapat Setelah kita Mengimani Tauhid Asma'ul husna Ayo Najul Konsekuensi Hanya konsekuensi Hanya konsekuensi Konsekuensinya Mengimani nama-nama Allah Yang lain mungkin Saya kasih contoh ya Misalnya kita sudah Kita sudah mati satu peraturan Dari pemerintah kita Kalau Misalnya negara kita Merdeka di tahun Di tanggal 14 Agustus Nah Maka Kita Kalau ada orang yang bilang Yang bilang Negara kita itu Merdeka di tahun 10 Agustus Kamu harus Menentangnya Jadi kalau Kalau Konstek saya dialihin ke asmawas Sifat ini apa Mungkin Fauzan Menyalah artikan Nama-namanya Menyalah Maksudnya Menyalah artikan Tinggalkanlah orang-orang Yang menyalah artikan Nama-namanya Maksudnya Dari ayatnya Bukan Konsekuensi Yang Bakal diterima Kalau udah mengimani Tauhid asmawas Sifat ini Yang kayak tadi Agustus itu Gimana Ada orang Misalnya Terus Katakanlah saja Fulan lah Dia menyebutkan Sifat Allah yang salah Kita harus menentangnya Allah Ya Rahman Arrohim Oke Itu betul Lanjut Ke tawhid Terakhir Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah Ini Terdapat Di Al-Fatihah Ayat kelima Iyakan Abu Dha'iyah Kastain Yang artinya Hanya kepada engkau lah Kami menyembah Dan hanya kepada engkau lah Kami Memohon pertolongan Jadi Tauhid Uluhiyah ini adalah Perbuatan Seperti Perbuatan kita Atau ibadah Tauhid Uluhiyah ini adalah Keyakinan bahwa kita harus Beribadah Kepada hanya satu Tuhan Yaitu hanya kepada Allah Jadi Kalau kita hanya Mengimani Tauhid Rububiyah Dan Asmawasifat Lalu kita Kita cuma Mengimani Tapi kita gak melakukan Tauhid Uluhiyah ini Pokoknya Kalau tidak ada Kalau Di antara Tiga Tauhid ini Ada yang Salah satu yang Dia imani Maka Itu sama saja Tidak berarti Najul Tauhid Uluhiyah ini kan Tentang ibadah Dimana kita harus Hakim dan kita Hanya harus Menyembah kepada Satu Tuhan Nah Ini konsekuensinya mudah Konsekuensi yang Harus kita terima Yang bakal kita terima Kalau kita udah Ngimanin Tauhid Uluhiyah ini apa Najul Ini mudah loh Konsekuensi Hanya Beribadah kepada Satuan Konsekuensinya apa Sudah saya sebutin loh Mengikuti Eh mengikuti Mempercaya Meyakini satu Tuhan Dengan cara Mengikuti perintah-perintahnya Yang lebih spesifik Beribadah Ya betul Beribadah kepada Allah Allah atau ada yang lain Allah Allah saja Betul Jadi konsekuensi Yang harus kita terima itu Kita harus Beribadah kepada Satuan saja Yaitu Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Oke Mungkin Sekian Murojahnya Sekarang Untuk melatih Hafalan kalian Sekarang adalah Kuis Tauhid Oke mungkin Abidin Jadi Saya punya quiz Kaum apa yang didakwahi Rasul yang dia hanya Mengimani tawhid Rububiah Tapi tidak Melakukan Tauhid Uluhiyah Kaum yang didakwahi oleh Rasul Rasul berasal dari kaum itu Betul Betul sekali Jadi Kaum Kuis adalah Bukan kaum yang sepenuhnya Tidak beriman kepada Allah Mereka beriman kepada Allah Tapi Mereka beribadah kepada Allah Dan cara yang salah Mereka melewati Perantara Perantara Seperti orang soleh Yang dijadikan patung Itu yang membuat Mereka menjadi orang musrik Lalu lanjut Ke Banyu Nah Apa arti Asma'ul Husna Al-Aziz Dalam bahasa Indonesia Al-Aziz Ayo Banyu Mungkin bisa berdiri Ayo Banyu Ayo berdiri Berdiri Husen Nah Arti Asma'ul Husna Yang maha melihat Asma'ul Husna Yang maha melihat Yang maha melihat Arohim Salah Bisa berdiri Jadi Jawaban Yang maha perkasa itu Adalah Al-Aziz Yang maha perkasa Sedangkan yang maha melihat Adalah Al-Basir Sekarang Ibam Ibam ini pertanyaan mudah Gimana kalau Ada orang yang Menyakinin Rububia Allah itu menciptakan Segala sesuatu Lalu Menyakinin apa namanya Allah maha melihat Maha perkasa Tapi Misalnya dia Enggak beribadah Hanya kepada Allah saja Dia Ngasih sajian ke Lautan Atau kekuburan Nah Lalu dia juga Menyembah Kayak Tuhan-Tuhan Agama lain Itu Bisa dibilang Masih muslim Atau enggak Itu Syirikan Ya Terus Kita masih bisa Dibilang muslim Atau enggak Kan Sirik Masih Mohon maaf Silahkan diri Jadi Seperti yang Saya bilang Kalau Al-Aziz Menyakini Misalnya Salah satu Tadi kan Konteksnya hanya Dua yang Dikak Yakin Tapi Dikak Dilakukan Itu sama saja Enggak berguna Sama-sama muslim Oke Mungkin sekian ya Pelajaran kita kali ini Mungkin sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh